Oke, Bismillahirrahmanirrahim, balik lagi bersama saya Nino Suteristo dari juragansio.com Halo teman-teman, kali ini saya akan share cara berhenti berlangganan ya untuk produk ISP dari Iconet atau PLN ya PLN Icon Plus Pertama, kemarin saya sempat nanya di chatting ke customer service-nya Nah ini template-nya sudah saya dapatkan ya Pertama, jika ingin mengajukan berhenti berlangganan layanan produk Iconet, kakak dapat mengirim email Nah ini berarti secara online ya Silahkan cc.iconet at iconpln.co.id Subjeknya itu berhenti berlangganan Nah ini pakai subjek ini ya Berhenti berlangganan underscore id pelanggan Nah id pelanggannya nanti disesuaikan berarti harus disesuaikan dengan id pelanggan teman masing-masing Lalu menyertakan nama, id pelanggan, nomor telepon, paket saat ini dan alasannya seperti apa Namun sebelum berhenti nanti ada POM atau formulir pengajuan deaktifasi untuk produk Iconet ya Formulir pengajuan berhenti seperti ini ya Kepada yang terhormat PT.Indonesia.com.net Nanti silahkan diisi nama pelanggannya siapa Sesuai nama pelanggan atau nama akunnya ya Nomor id pelanggan, nomor KTP, sesuai KTP, alamat, sesuai alamat yang dipasang Iconetnya Nomor telepon dan email, tagihan terakhir berapa Nah ini silahkan di print nanti, di print lalu dipoto atau di scan Lalu mengajukan berhenti berlangganan ekonomi bersedia menyelesaikan pembayaran Nah ini harus selesaikan ya Selesaikan dulu tagihan semua ya Tagihan semua Dan atau Nah dan atau denda berhenti berlangganan dengan alasan Nah alasannya seperti apa Nah kalau teman-teman berlangganannya berhenti Langganan itu under 1 tahunan ya Di bawah 1 tahun itu kena Denda ya Denda dengan ketentuan Perhitungan seperti ini 100.000 kali sisa bulan dari masa 1 tahun Misalkan teman-teman sudah 7 bulan gitu Atau sisa berapa bulan gitu ya Misalkan sisa berapa bulan gitu dari 1 tahun Misalkan sudah 10 bulan Langganan sisanya 2 bulan ya Jadi 100.000 kali 2 200.000 ditambah 200.000 ini ya Jadi total harus dibayar 400.000 gitu Kalau mau aman teman-teman harus Apa namanya Tanpa ini ya Minimal 1 tahun full sudah Mestinya sudah tidak ada denda gitu ya Tinggal hanya pengajuan pemutusan Pemutusan kontrak selesai Mestinya tidak ada denda yang lain Kecuali memang tagihan yang berjalan ya Tagihan yang berjalan Itu sih Kurang lebih sama sih mirip-mirip dengan ISP sebelah ya Indihome Saya juga sempat Berhenti berlangganan Karena memang sudah Beralih ke Iconet Mungkin dari teman-teman Banyak masalah di Iconetnya Lalu ingin berhenti berlangganan Ya aturannya seperti ini Otomatis harus Bayar dendanya dan tagihan yang berjalan ya Disini kan ada tagihan berjalan dan atau denda Kalau lebih dari 1 tahun Mestinya tidak ada denda sama sekali ya Karena di Indihome juga tidak ada denda Jika memang berlangganan ini sudah lebih dari 1 tahun Gitu teman-teman Nah kalau sudah di print Diisi Ya Di print dan diisi Nanti ada tanda tangan ya Nama jelas Lalu kirim ke email Ya email yang tadi ya Nah email yang ini Berhenti berlangganan Nomor ID nya berapa Lalu nanti mungkin ada konfirmasi Ya konfirmasi mungkin Jika ada tagihan Dendanya Nah dendanya nanti Bayar Baru selesai gitu ya Nanti si Apa namanya Si Teknisnya ambil alatnya ya Atau modumnya nanti gitu Oke gitu Sejati dari saya Nino Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye